Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sign Nah, kali ini saya merview di wilayah Kecamatan Bangsa Nah, ini di desa Pedung Gunung Banyak kawasan sini itu ada jejak-jejak peradaban dari jalan kerajaan ya Yang di Kampung ini Ini Mojokerto lho Katanya kawasan ini banyak sekali jejak-jejak peradaban Yang di kawasan Kampung ini Separan-separan batu bataku itu ada lho Nah, ikuti perjalanan kami ya Berlisukan di Mojokerto, Jawa Timur Nah, ini jalannya agak gak enak ya Asmennya agak rupa gitu Ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Mula Anggi Nah, di kawasan sini Nah, kita sudah mendapat ini batu lumpang ini Ini mah utang burak Ini jejak-jejak kekunon Nah, ya, disini itu Informasinya tidak salah ya Kita jumpai batu lumpang Matanya banyak sekali Separan-separan batu batak kuno Yang dimakam Ini makam Desa ya Desa Kedung Uneng Barangkai menemukan siswa Sebelum kita masuk ke dua dunia Nah, ikuti perjalanan kami ya Teruskan di sana Kemakam Rahayu Sahabat Mati Waalaikumsalam Makam ini tuh Sebaran-sebaran batu batak kuno itu Banyak sekali Kalau ini baru Nah, ini baru Kalau kita masuk ke makam ya Ini agak gimana gitu Makamnya Agak-agak seram gitu Meskipun siang ya Namanya juga makam ya Informasinya itu Katanya di kawasan ini tuh Banyak sekali Benda-benda kuno Terutama itu dari Sebaran-sebaran dari batu batak kuno ya Ini kita sudah menutup ayu Coba kita melangkah ke sana Nah, ini bundanya atau makamnya Yang dikeramatkan oleh warga Sudah bersih Nah, ini banyak sekali Nah, kita dapati Dan kita jumpai Di kisaran magam ini Apakah kawasan ini tuh Dulunya Sisa-sisa dari arah kerajaan majapahit Atau sebelumnya Atau pra-sejarah Atau pra-majapahit gitu Soalnya ini Sebaran-sebaran batu batak kuno tuh Tidak sedikit lor Itu sampai ngelomot gitu Yang di sana Barangkali ada Patok atau Sisa-sisa Dari Batuan desit Coba kita melangkah ke sana Lagi lor Assalamualaikum Assalamualaikum Rahayu, Rahayu Ini ada yang besar lor Ada yang berjari garis tiga ya Melengkung ini Ini dukaan majapahit ya lor Agak gini lor Ini struktur lor Kita coba ini Ini struktur Apakah ini Sudah ditata ulang Kemungkinan ini ditata ulang ya lor Soalnya ini bercampur Remi-remian Atau yang pecah-pecah gitu Apakah ini melangkah ke sana lagi lor Ini Ini struktur yang memanjang Nah kayak gini Muncur ke sisi dari Timur ke barat ya Digundukan tanah ini Termasuk ini Gundukan tanah ya lor Nah ini Nah ini kok gini Ini ada batuan ya lor Apakah ini pecahan arcah? Coba kita melangkah lagi yang di sana ya Barangkali ada sesuatu yang Unik Ini ada yang berjari garis tiga Busar sih lor Nah ini menandakan sisa-sisa dari Jalan kerajaan Ini bukan Majapahitan Kalau ini mau Jokerto Yang dimakam ini Ini Sangat ekstrim lor Lokasinya Ini agak Naik ke atas gitu Yang sisi-sisi ini Nah kayak gini Kayaknya ini Gundukan tanah Apakah ini dulunya itu Tempat pemukiman Atau Tempat peribabatan Atau Sangat pamujan maksud saya Biasanya itu Pemukiman itu Dari pecah-pecah tembikir itu ada lor Barangkali kita menemukan Pecah-pecah tembikir ya Barangkali Coba kita Langkah ke sana lagi Barangkali kita menemukan Pecah-pecah tembikir Ini Bolton yang ngelumut-ngelumut gitu lor Sampai ngelumut-ngelumut yang disini Nah disini Apakah ini Ini lor Ini ada pecah-pecahan Oh kerewang Oh bukan ya Bukan kerewang Coba kita melanggar lagi ke sana lor Ini kayak gini lokasinya Sangat tinggi sekali ya Apakah ini memang candi atau Pemukiman Kemungkinan gunung Itu zaman kerajaan Soalnya sebaran-sebaran ini Dari bawah tokorong itu Banyak sekali Itu ada batu Yang di Apa itu oleh Pohon 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 Kampoja Dan disana juga ada Sebaran-sebaran batu batak kuno Yang sisi timur ini Ternyata Kita nge-review disini itu tidak sia-sia Banyak sekali kita jumpai Sebaran-sebaran batu batak kuno itu Ada Ternyata masih menyisir Ini menyisakan Sejak kekunohan Terutama itu Kerajaan Ini juga nih Kerajaan Majapahit ya Ini tertanam Yang disisi sana itu Makam Mataram ya Coba kita mendekati Makam disini Semoga listari Semoga terjaga Biar anak-anak cucu kita nanti tahu Bahwa disini Ada jajat-jajat Peradaban Terutama itu Jaman Kerajaan Ini Makam Pabunden Atau tempat keramat Yang disakralkan oleh warga Disini Desa Kedunguneng Bangsal Jawa Timur Ini yang unik itu Dari Dari apa ya Batu nisannya Ada Sangat panjang Anggak gini Kalau kita dekat Lagi Ini sangat panjang Sekali Ini kira-kira Panjangnya Tiga meteran Termasuk ya Makam paling panjang Disini Warga sini Kalau menyebutnya itu Bah Mataram Ini Makam panjang Yang ada di Kawasan sini Rihata Rahayu Salam Budaya Terima kasih Sini Hati Hati